Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalian sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak. Masih bahagia kan? Alhamdulillah. Masih. Oke. Di masa pandemi ini kita harus selalu bahagia. Kenapa harus selalu bahagia? Karena dengan bahagia kita bisa berpikir dengan lebih baik. Termasuk untuk belajar pagi ini. Waalaikumsalam. Dalam situasi new normal ini. Tetap patuhi protokol kesehatannya. Ketika keluar rumah pakai masker. Jangan niatnya untuk menghindari rahasia. Niatnya untuk menjaga diri. Untuk menjaga kesehatan diri dan juga keluarga. Kita masuk kembali ke material. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang rata-rata ya. Hari ini kompetensi dasarnya masih sama. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada min, median, dan modus. Nah kemarin kita sudah sampai sini. Rata-rata yang data tunggal. Kalian sudah paham yang berfrekuensi. Kita sudah. Hari ini kita ke yang ini. Rata-rata interval. Atau rata-rata untuk tabel distribusi frekuensi. Salah satu kebijakan new normal ini kan. Membelajaran jarak jauh ya. Dalam membelajaran jarak jauh. Kalian belajarnya di depan laptop. Di depan HP. Ada yang sudah mulai mengeluh. Mungkin badannya bekal-bekal karena duduk terus gak? Iya. Matanya juga sakit pak. Oh iya. Matanya. Ada yang minumnya nambah gak? Ih saya nambah pak. Oh iya nambahnya. Saya nambah. Sakit banget. Ini gak tahu nambah apa enggak. Tapi kalau ini. Sakit. Sakit banget pak. Kalau ini. Jadi pakai kacamata pak. Tadinya belum. Tapi kalau HPnya pakai kacamata malahan tambah ini. Sakit pak. Iya karena kacamatanya kan kacamata untuk jarak jauh. Sementara HPnya tempatnya dekat gitu. Jarak dekat pak. Jadi jam 8 sampai jam 3 biasa nih. Kalau selasa ya bel. Terakhir jarak. Solusinya bagaimana untuk mengatasi yang badannya begel-begel. Yang matanya jadi sering sakit. Solusinya bagaimana ada yang punya solusinya? Bolos pak. Eh? Makan wortel. Solusinya bolos. Makan wortel. Minum air putih. Minum air putih. Batasi penggunaan HP. Batasi penggunaan HP. Kalau sekolahnya pakai HP. Kalau udah pakai HP. Pas sekolah pakai HP nanti kalau udah selesai jangan pakai HP. Oh gitu ya. Minam air putih. Tadi ada yang usul makan banyak wortel ya. Iya saya. Iya. Wortel memang vitamin A-nya banyak ya. Jadi itu bisa insya Allah bisa membantu. Lah yang gak suka gimana? Kirahan cukup. Yang gak suka. Ya istilah adalah cukup gitu. Yang gak suka wortel. Bisa wortelnya dijuice. Dikasih coklat. Iya. Bisa dicoba loh. Emang bisa pakai coklat. Aneh kalau makan wortel. Ya makanya jangan dimakan tapi dijuice. Ih sama aja kan. Oh dijuice seger banget put. Sumpah. Nah ini rata-ratanya lumusnya masih sama ya. Lumus rata-rata sigma FE kali XE dibagi dengan sigma FE. Atau ada rumus menggunakan rata-rata sementara. Ini nanti gila hari ini kita pelajari yang ini dulu. Ini nanti kemudian ya setelah itu. Iya Pak. Nah. Contoh. Contoh. Ini adalah sebuah tabel distribusi frekuensi. Kelas pertama. Intervalnya dari 20 sampai 24 ya. Frekuensinya 6. Kelas kedua 25 sampai 29. Frekuensinya 10 dan seterusnya. Nah kalau dari rumus yang tadi. Rumusnya adalah sigma FE kali XE dibagi sigma FE. Sementara di tabelnya kita sudah punya FE. Berarti untuk mendapatkan rata-ratanya kita butuh apa? Kita membutuhkan apa? Tadi kan ada FE kali XE dibagi sigma FE lagi. Kita sudah punya FE. Yang belum ada berarti? Yang dari contohnya apa? Dari itu ya Pak? Kalau dari rumusnya. Kan ada FE, ada XE. Yang di tabel ini belum ada. XE-nya ya. Nilai tengahnya ya. Iya. Iya. Nilai tengah dari nilai ini. Yang pertama tadi menentukan nilai tengahnya atau XE. Betul. XE. Sekarang kita mulai XE. Berapa nilai tengah untuk yang pertama ini? 22. 22 Pak. Apa 23? 22. 22. Oke 22. Yakin? Iya betul 22. Kelas kedua? 27. 27. 27 ya. Iya betul. Kelas ketiga? 32. 32. Kelas berikutnya tanpa melihat ini, melihatnya yang ini. Lanjutannya berarti berapa? 37. 37. Kemudian. 42. 42. 42 kemudian. Kemudian. Sudah. Sudah ya? Masih migel lagi. Sudah. Maka selanjutnya. Menghitung hasil kali. XE. XE. FE dengan XE ya. Kemudian dikalikan. Tadi sesuai musuhnya dikalikan. Berarti. Kolom. Tambahkan kolomnya. Yaitu kolom. FE kali XE. XE. Ya. Tinggal dikali. 6 kali 22. Berapa ayo? 132. 122. Nah, hitungnya cepat banget ya? 10 kali 27. 270. 7 kali 32. Ayo, berapa ayo? 224. 23. 224. Nah, kalian benar ya? Hitungnya cepat sekali juga. 224. Oke. Dan yang terakhirnya 126. Langkah selanjutnya apa berarti? Bagi. Dikal di bagi. Apanya? Ditambah dulu, Pak ya, Pak. Oh, ditambah dulu. Iya. FE kali XE-nya dicumulakan. Hasilnya adalah 900. Kemudian di. Kemudian di apa? Bagi. Bagi. Dikali. Apa? Kan FE dikali. FE di bagi FE. Ya, kita lihat lagi rumusnya ya. Rumusnya adalah sigma FE kali XE di bagi sigma FE. Berarti yang mana ini? Yang FE. Berarti 900. Ini yang 900. Yang ini? Ya. Ini yang 70. Ini yang 30 ya. Iya, saya. Tidak ratanya adalah 900 di bagi 30. Berapa? 30. Ya, 900 di bagi 30. 30. Iya, pembaginya 30. 30? Iya, pembaginya 30. Ya, hasilnya 30. Oh, hasilnya 30. QA masih mengulang yang ini. 30. Oh, iya. Hasilnya 30 ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sudah selesai. Sampai sini bisa? Insya Allah bisa. Bisa ya? Kayaknya bisa. Selanjutnya, akan ada kelas kuiper juga. Kelas kuiper nanti. Di kelas kuiper nanti akan ada soal lagi. Tidak banyak. Insya Allah mudah. Insya Allah nanti kalian bisa. Yang tugas kemarin sudah direkap. Nanti hasil tugas kalian itu. Kalian masukkan ke form yang sudah. Nanti Bapak siapkan. Kemudian nanti akan kita diskusikan. Sampai sini adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk hari ini kita akhiri. Nanti dilanjutkan di kuiper. Dari saya sekian terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi di awal juga lupa berdoa ya? Iya Pak, lupa terus Pak Asep. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Sampai jumpa.